selamat datang di adik maksim tutor teman-teman di video kali ini saya mau membahas soal aplikasi mood teman-teman jadi sebelum saya membahas soal aplikasi mood buat teman-teman yang ada di sana saya mau sedikit bertanya kepada teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan keberkahan dan diberikan banyak orderan di video kali ini saya membahas soal aplikasi mood menurut pengalaman saya ataupun menurut pribadi saya mengapa orang-orang di luar sana menggunakan aplikasi mood dan apa feedbacknya atau apa sisi positifnya dan apa sisi negatifnya dari aplikasi mood ini teman-teman oke kita bahas soal aplikasi mood dulu aplikasi mood adalah aplikasi yang ketika driver memakainya banyak yang mengira bahwasannya dengan menggunakan aplikasi mood ini bisa mendapatkan banyak orderan atau gacor teman-teman ada yang langsung auto masuk secara otomatis untuk orderan-orderan yang besar ada juga yang ketika kita meminta langsung dikasih teman-teman ini nah untuk aplikasi mood ini sendiri sebenarnya itu dibuat dari orang-orang yang membuat aplikasi sebenarnya ini aplikasi yang ilegal teman-teman yang bukan oke teman-teman kita lanjut ya untuk aplikasi mood tadi saya dapat orderan jadi saya ambil dulu baru kita lanjut lagi pembahasannya nah untuk aplikasi mood ini adalah aplikasi yang dibuat oleh orang atau individu untuk mengambil keuntungan kayaknya dan ketika kita pakai aplikasi ini kita bisa membayar ke yang buat aplikasi ataupun gratis tetapi ada link atau ada kode yang dimasukkan ketika kita mau membuat atau mau mengambang menggunakan aplikasi mood ini teman-teman gitu ternyata di di YouTube juga banyak tersedia sebenarnya untuk aplikasi mood ini dan kalau kita lihat banyak kekurangan dan kelebihannya juga di aplikasi mood ini kita bahas kelebihannya dulu kalau yang saya lihat di luar sana ataupun di semua driver yang menggunakan aplikasi mood mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan aplikasi mood ini mereka bisa cepat dapatkan orderan teman-teman gitu aplikasi mood ini sangat mudah mereka gunakan karena memang dibuat sesimpel mungkin dan sekapasitas yang kurang sehingga orderan itu cepat masuk mereka beranggapan seperti itu saya tidak membenarkan hal tersebut teman-teman apakah itu benar atau tidak saya tidak membenarkan hal tersebut tapi saya hanya menyampaikan ke teman-teman yang mereka rasakan seperti itu dari yang warna merah warna ungu warna kuning warna hijau dan warna lainnya yang kita tidak tahu orang-orang yang membuat ini memang menggunakan aplikasi pihak lain aplikasi pihak ketiga untuk membuat aplikasi ini menjadi lebih berwarna kayak kita buat seperti aplikasi mood game seperti itu atau aplikasi mood kamera yang bisa kita gunakan dan kita bisa rubah warnanya gitu dari orang-orang tersebut sebenarnya bisa rubah warna ya salah satu kelebihannya seperti itu kata mereka dan ini hanya menyampaikan apa yang mereka sampaikan terus juga lebih mudah digunakan itu untuk kelebihannya dan lebih gacor katanya teman-teman lebih gacor nah saya belum pernah memakai aplikasi mood ini teman-teman tapi kalau saya sebagai driver saya sarankan sebenarnya harus pakai aplikasi yang ada di taksi driver atau aplikasi aplikasi ada di flash atau di aktual itu lebih lebih yang diberikan oleh aplikasi buat kita supaya kita bisa menggunakan aplikasi ini sebaik-baik mungkin karena kalau di pernah saya dengar orang kantor ataupun orang luar dari pihak kantor itu menyampaikan aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang sudah selesai sebelumnya ada aplikasi ilegal teman-teman karena bisa dihilang ilegal karena dia aplikasi yang dibuat dari aplikasi sesungguhnya jadi aplikasi yang asli dibuat untuk bisa menautkan dengan aplikasi lain berarti ini aplikasi maksim ada aplikasi lain yang membuat aplikasi ini jadi lebih mudah atau lebih kapasitas lebih kurang gitu nah seperti itu kalau yang saya pahami dan kalau untuk kekurangannya ini yang pernah saya dapatkan bahwa kekurangannya itu banyak juga driver yang kena band atau akunnya ditolak akunnya di blokir itu salah satu jadi penyebab kita menggunakan aplikasi mood indoor teman-teman tapi mungkin teman-teman di luar sana ada yang belum pernah dapatkan atau tidak sama-sama dikena band mungkin tidak diketahui tapi tak teman-teman yang diketahui pasti ketika membaca orderan sistem membaca orderan ada orderan-orderan yang terbaca oleh sistem itu orderan yang semacam tidak seperti biasanya gitu kok orderan seperti ini kok bisa masuk dibatalkan seperti ini dan seterusnya nah itu jadi pertanyaan di sistem nanti sistem akan membaca oh ada orang-orang yang menggunakan aplikasi mood untuk menarik maksim jadi banyak juga yang kena band teman-teman bagus tidak hanya itu teman-teman yang memilih karena ini sebuah pilihan saya hanya memberikan pandangan dengan saya dengan sedikit saran buat teman-teman lebih baik gunakan aplikasi biasa aja palingan teman-teman bilang komentarnya lo aja yang tidak sering pakai aplikasi mood jadi berkomentar seperti tapi ini kan disarankan oleh pihak kantor ataupun pihak maksimnya kalau kita harus gunakan aplikasi yang tersedia di App Store ataupun di Play Store tapi kalau kita teman-teman yang ingin gunakan silahkan gunakan itu pilihan teman-teman apakah lebih gacar atau tidak menggunakan aplikasi yang mood dan aplikasi yang tidak mood teman-teman tulis di kolom komentar apakah gacar atau tidak teman-teman tulis di kolom komentar agar yang lain bisa baca yang lain bisa memilah baiknya kita menggunakan aplikasi mood atau aplikasi biasa karena bagi saya sama aja kalau kita memang tidak dapat orderan di hari itu pasti kita juga tidak akan dapat jadi tidak menentu kita harus punya aplikasi mood baru kita dapatkan orderan jadi semua itu tergantung dengan itu tadi kita jalan pagi kita konsisten dan kita punya rating bagus kita punya performa bagus itu nanti akan menentukan akun kita gacar atau tidak walaupun kita menggunakan menggunakan akun atau menggunakan aplikasi yang ada di Play Store teman-teman sebenarnya itu aplikasi yang ada di Play Store juga cuman dibuat-buat supaya lebih mudah lebih masuk secara otomatis lebih cepat masuknya gitu nah bagi pengalaman teman-teman yang pakai mood tulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya menggunakan aplikasi mood apakah bagus atau tidak tulis di kolom komentar dan tuliskan juga perbedaan antara aplikasi mood ini dengan aplikasi biasa Apakah lebih gacar dari aplikasi biasa atau tidak teman-teman yang tulis di kolom komentar teman-teman saya hanya memberikan saran aja dan memberikan masukkan dan memberikan pemahaman saya mengenai dua aplikasi ini aplikasi mood dan aplikasi maksim biasa saya pilih mana saya pilih yang biasa aja karena itu yang disarankan dan sama aja tetap juga dapatkan orderan tetap juga tidak dapatkan orderan itu aja video kali ini semoga bermanfaat teman-teman sedikit bacotan dari saya semoga memberikan pandangan buat teman-teman yang bekerja di jalan tetap semangat tetap banyak orderan tetap berdoa dan tetap konsisten di jalan teman-teman saya adik tutor maksim bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ya kita kembali ke video-video saat selanjutnya bye bye Assalamualaikum selamat menikmati